Yoriko Anjilin diam-diam kagum dengan kepopuleran Fuji sahabatnya dengan sosok Fuji dikenal sebagai uti tersebut sukses meraih mimpi di usia muda sebagai wanita karir dan cerdas dalam berbisnis, Yoriko sangat terkesan pada sosok Fuji yang membuat Yoriko kagum dengan prestasi Fuji dan percampaian Fuji tersebut di Duna Entertainment. Selain itu Fuji Anti Utami alias Fuji baru-baru ini membeli mobil sport mewah seharga RP2, 7 miliar. Selain Fuji, Valdi Faisal juga tak mau kalah. Ia diketahui membeli Rubicon Unlimited SUV seharga RP2, 1 miliar. Mengetahui dua anaknya membeli barang-barang mewah, Haji Faisal mengaku tak ingin ikut campur. Sebagai orang tua, Haji Faisal hanya bisa mengarahkan saja. Duit-duit mereka, jadi kita nggak ikut campur. Cuma kalau dia bertanya kita arahkan. Kalau tidak bertanya yaudah, ungkap Haji Faisal ditemui di Studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Senin, 18.3. Kita terhadap anak sudah memberi kebebasan. Sejauh kalian punya, kalau mau beli terserah. Tapi, kalau bertanya ke papa, pendapat papa begini. Saya selaku orang tua masih memenuhi kewajiban saya kepada anak-anak. Lanjutnya. Meski tak melarang, Haji Faisal terus mengingatkan buah hatinya untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini selalu ia sampaikan kepada Fuji dan Fadli yang baru merintis karir di dunia hiburan. Di samping dia berkreasi, saya selalu tekankan masalah pendidikan. Tapi rupanya karena kesibukannya, dia belum bisa melanjutkan pendidikannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dia bisa menyelesaikan pendidikannya, tegasnya. Bagi Haji Faisal, pendidikan merupakan hal yang penting. Ilmu yang didapat dari pendidikan ini juga diakini dapat bermanfaat di kehidupan anak-anaknya di kemudian hari. Saya selalu menekankan, pendidikan itu sangat penting. Mungkin bukan untuk sekarang, tetapi untuk beberapa waktu ke depan kalian butuh pendidikan, tukasnya, seperti yang kita ketahui. Mayang Luciana Fitri. Adik kandung mendiang Vanessa Angel seolah tak mau kalah dari Fujianti, adik almarhum Bibi Andriansyah. Dikabarkan bahwa Mayang memamerkan mobil terbarunya seharga Rp 4 miliar yang dibeli secara tunai. Hal itu dilihat melalui video di akun media sosial TikTok yang memperlihatkan Dodi Sudrajat ayah Mayang mengendarai mobil tersebut. Dodi tampak senang melihat mobil mewah milik anaknya itu bisa terbuka di bagian atas kap mobilnya. Video tersebut muncul usai Fuji menghebohkan publik setelah membeli mobil BMW tipe M4. Tak hanya Fuji, kakaknya, Fadli Faisal juga diketahui baru membeli mobil mewah Rubicon. Warganet yang melihat aksi Mayang tersebut langsung ramai berkomentar. Gak mau kalah saing ya gini, orang beli kulkas, beliau yang kedinginan, komentar warganet. Itu kayaknya konsepnya dibalik. Apa lagi dilakuin Fuji di cosplay oleh Mayang? Jadinya lumayanlah, nama Mayang selalu ngikut di setiap konten duanya, sambung yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.